Cara mudah bikin desain kaos kelas sendiri dengan style seperti GTA kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Oke sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel of Amidayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah subscribe, kita lanjut masuk ke tutorial pembuatan desain dengan style seperti GTA ya. Pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab, untuk aplikasinya bisa kalian download juga di kolom deskripsi. Jika sudah, kita akan masukkan framenya terlebih dahulu. Nah disini untuk warna backgroundnya kita ubah menjadi warna hitam. Oke checklist, jika sudah lanjut, kita hapus terlebih dahulu. Untuk text yang ini, kita delete. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita akan memasukkan frame dari GTA-nya. Kita pilih tambah from gallery. Nah kita masukkan frame-nya seperti ini. Untuk bahan frame bisa kalian download di kolom deskripsi juga. Pilih checklist. Lalu kita atur posisinya terlebih dahulu. Untuk ukurannya bisa kita perbesar. Seperti ini. Checklist. Jika sudah lanjut, kita akan memasukkan gambar terlebih dahulu. Pilih tambah from gallery. Nah disini saya akan memasukkan contoh gambar gedung sekolah. Untuk gambarnya bisa kalian sesuaikan saja. Oke. Lanjut. Kita masuk ke menu opacity yang ini. Untuk opacity-nya kita kurangi terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam proses positioning-nya ya. Atau penempatan posisinya seperti ini. Kita paskan dengan frame yang ada. Oke. Cukup. Nah seperti ini. Jika sudah opacity-nya kita kembalikan ke 100. Lalu kita simpan gambar atau fotonya. Kita pilih save as image. Lalu pilih save to gallery. Jika sudah tersimpan untuk foto gedungnya kita hapus terlebih dahulu. Oke. Jika sudah kita pilih layer frame-nya. Kita sentuh saja. Lalu kita masuk ke menu texture. Yang ini. Dan kita pilih gambar dari gedung sekolah yang baru saja kita simpan. Oke. Cukup. Kita pilih checklist. Nah otomatis untuk gambarnya masuk ke dalam frame ya. Jika sudah kita pilih checklist lagi. Lanjut. Kita akan atur posisi dari gambarnya ya. Kita beri stroke atau garis luar terlebih dahulu. Pilih enable. Untuk warna stroke-nya disini saya gunakan warna putih. Untuk ukurannya tinggal disesuaikan. Oke. Cukup. Jika sudah kita atur lagi. Untuk ukuran dan posisinya. Kita letakkan seperti ini. Oke. Kita pilih layer atau buka layer. Jangan lupa kita kunci layarnya agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Jika sudah dikunci. Kita akan memasukkan teks. Kita pilih icon huruf A. Lalu kita pilih tambah teks. Lalu kita pilih edit. Nah disini saya akan memasukkan teksnya. Kita masukkan saja. Kita ketik base class of. Seperti ini. Lalu pilih selesai dan pilih OK. Lanjut. Jika sudah untuk jenis hurufnya atau jenis fontnya kita ubah. Masuk ke menu font. Dan untuk fontnya kita akan gunakan font price down yang ini. Untuk font bisa kalian cek di kolom deskripsi juga. Pilih OK. Jika sudah. Lalu kita atur posisinya disini. Kita perbesar. Lalu kita atur line spacingnya yang ini. Agar jarak antar teksnya tidak terlalu jauh. Kita kurangi. Untuk spacingnya. Oke. Kita buat seperti ini. Min 60 ya. Jika sudah pas. Lanjut kita pilih checklist. Lalu kita letakkan disini untuk teksnya. Oke. Setelah itu. Kita. Ya untuk ini. O nya kita akan gunakan huruf 0 saja. Agar F nya tidak ada ekornya. Seperti ini. Oke. Jika sudah kita bisa perbesar lagi ukurannya. Lalu spasi antar teksnya. Kita atur ulang. Kita buat di min 73. Cukup. Pilih checklist. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke menu stroke. Atau garis luar. Pilih enable. Warna stroke nya kita gunakan warna hitam. Lalu untuk ukurannya kita gunakan. Di angka 20 saja. Seperti ini. Jika dirasa sudah pas. Langsung kita pilih checklist saja. Oke. Kita atur lagi untuk posisinya. Jika sudah pas. Kita akan menambahkan teks lagi. Sebelum itu layarnya. Jangan lupa kita kunci. Lanjut. Kita pilih tambah teks. Lalu kita pilih edit. Nah disini saya akan memasukkan kelasnya ya. 9B. Pilih OK. Lalu untuk font nya yang ini. Kita akan gunakan font bawaan dari Pixlab. Kita masuk ke menu font. Lalu kita pilih font yang ini. Newton regular. Oke. Langsung pilih OK. Jika sudah. Untuk warna font nya. Bisa kita rubah. Nah disini style nya kita pilih bold. Agar sedikit lebih tebal. Pilih checklist. Lalu kita akan rubah warna dari teks kelas nya. Pilih color. Untuk warnanya saya gunakan warna bawaan dari Pixlab. Yaitu hijau seperti ini. Oke. Pilih checklist. Lanjut. Kita akan beri efek garis luar juga. Pada teks nya kita pilih stroke. Lalu pilih enable. Ukurannya kita buat di angka 20 ya. Sama. Warnanya kita rubah. Menjadi hitam seperti ini. Checklist jika sudah. Lalu kita atur lagi posisi dari kelas nya. Oke. Jika sudah. Kita pilih copy. Oke. Cukup. Nah untuk yang ini stroke nya kita akan edit. Masuk ke menu stroke. Untuk stroke yang ini saya akan gunakan warna putih. Dan untuk ukurannya kita perbesar. 20. Kita rubah menjadi 40. Seperti ini. Jika sudah kita pilih checklist. Lalu kita letakkan sejajar dengan yang tadi. Lanjut. Kita pilih layer. Dan kita geser layer ini agar berada di bawah layer yang pertama. Lanjut. Untuk layer yang list putih. Kita atur position nya. Agar sejajar dengan yang hitam. Seperti ini. Oke. Cukup. Jika dirasa sudah pas. Lanjut pilih checklist. Oke. Cukup. Jangan lupa kita kunci layer nya agar posisi nya tidak berubah. Setelah itu kita akan menambahkan teks lagi. Kita pilih tambah teks. Lalu kita pilih edit. Nah disini saya akan memasukkan nama sekolah nya. Pilih oke. Dan untuk teks yang ini. Saya akan rubah jenis font nya. Masuk ke menu font. Dan untuk font nya disini saya akan gunakan font dari old london yang ini. Untuk font nya bisa kalian download juga di kolom deskripsi. Oke. Kita pilih font old london. Lalu kita atur posisi dan ukuran dari teks nya. Seperti ini. Kita letakkan di bawah nya. Jika sudah kita masuk ke menu stroke untuk memberi garis luar. Pilih enable. Warnanya hitam. Ukurannya kita samakan 20. Seperti ini. Jika sudah kita pilih checklist. Nah selanjutnya. Tinggal kita atur lagi. Nah disini saya akan beri efek melengkung ya. Pada teks nama sekolah nya. Untuk bending nya diatur saja. Kita buat 15% atau 20%. Seperti ini. Tinggal disesuaikan. Oke jika sudah kita bisa atur-atur lagi ya posisinya. Kita buka layer atau kunci layer nya. Selanjutnya kita bisa geser-geser. Seperti ini. Oke. Nah untuk base class yang ini kita akan edit. Mungkin ya. Jadi tanpa off. Kita edit. Off nya kita hapus. Jadi base class nya aja. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita. Buat. Alleghen nya ke rata kanan. Seperti ini. Oke lanjut. Untuk yang ini kita bisa. Perbesar ya. Untuk. 9B nya. Seperti ini. Oke. Oke cukup. Ukurannya 246. 245 kita buat. Lalu untuk yang ini kita samakan. Ukurannya di 245. Checklist. Lalu kita atur posisinya agar sejajar dengan yang putih. Seperti ini. Untuk SMA atau nama sekolahnya kita letakkan di atasnya. Gak apa-apa. Seperti ini. Oke. Di sini sudah selesai. Kita bisa atur-atur lagi. Agar lebih pas untuk posisi dari teks dan gambarnya. Oke. Checklist. Nah di sini. Jika sudah pas. Kita. Bisa simpan saja. Ke galeri. Nah ini. Gambar gedungnya. Kita bisa geser sedikit. Untuk penama sekolahnya kita letakkan di atas seperti ini. Kita atur pas di tengah. Lalu bisa kita geser sedikit ke bagian bawah. Oke. Cukup. Tinggal kita simpan ke galeri. Jangan lupa sebelum disimpan. Backgroundnya kita buat transparan terlebih dahulu. Caranya kita pilih layer background yang ini. Pojok kanan bawah. Lalu kita pilih transparan. Terakhir tinggal kita pilih save yang ini. Pilih save as image. Dan quality atau dimensionnya kita ubah menjadi ultra. Terakhir tinggal kita simpan ke galeri. Oke. Untuk bagian depan disini sudah kita simpan. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian depan ya. Yang tadi untuk bagian belakang. Disini kita akan buat bagian depan kaosnya. Kita buka layer. Lalu kita sembunyikan layer dari frame dan gedungnya. Kita bisa hapus. Lalu untuk nama sekolahnya kita letakkan di atas ini. Untuk efek melengkungnya kita bisa matikan saja. Kita buat reset. Pilih checklist. Selanjutnya kita letakkan disini. Untuk nama sekolahnya. Lalu backgroundnya kita buat transparan. Tinggal kita simpan ke galeri. Dimensionnya jangan lupa kita ubah menjadi ultra. Dan terakhir kita pilih save to galeri. Tunggu proses penyimpanannya selesai. Oke mungkin segitu saja cara pembuatan desain kaos kelas sendiri. Dengan style GTA. Dengan hanya menggunakan aplikasi Pixlab. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya.